Romy dan Yuli, dua remaja saling menyinta Juli, sebenarnya hingga kini aku masih mencintaimu Meski kini kita terpisah jarak dan waktu Cinta ini masih untukmu dari Gang Romy Penggalan puisi dan adegan tadi ibarat film Romeo dan Juliet Tapi yang awalnya indah, lama-lama bubar dan sakit hati Lah ini cuma kiasan John Kalau kejadian sakit hati beneran ada di Sidoarjo ini Ini kisah cinta segitiga antara sopir, janda dan pegawai dinas Pemda Sebut saja mereka Romy D, Yulimi, dan Pony Jan Hasil cinta segitiga ini adalah satu orang ditangkap dan satu mobil dibakar Romy D ini mantan suami Siri Yulimi Sejak tahun 2011 mereka menikah Siri Beberapa bulan lalu mereka pisah Yulimi jadi janda, Romy D jadi duda Usut punya usut, Romy D ini gundah gulana Lawang belum lama pisah, Yulimi sudah didekati banyak pria Ia makin cemburu karena yang mendekati Yulimi adalah pegawai dinas yang punya bisnis makelar mobil Welah, Romy D ini kan cuma sopir mobil Kalau dibandingkan secara materi, ya kalah, re Kecemburan Romy D memuncak ketika melihat Yulimi dan Pony Jan jalan-jalan Naik mobil agak kerenan, sore-sorean, berduaan sambil senyum-senyuman Tapi mobilnya kok warna platnya merah-merahan Welah, katanya makelar mobil Kok pacaran pakai mobil dinas pinjaman? Pada suatu hari, mobil ini dibawa Yulimi ke rumahnya sendiri Dan ketika si mobil diparkir, dibakarlah mobil ini oleh Romy D Welah, galah tobat Api cemburu jadi api beneran, John Dia pernah rasa cemburu Ya, karena dia habis itu tiga kali tanpa pengetahuan saya Jadi begitulah Gara-gara cemburu buta, mobil dinas hangus sampai entek Untung rumah Yulimi tidak ikut terbakar Karena sumobil dipadamkan warga rame-rame Tapi begitulah, setelah kejadian ini Romy D langsung ditangkap Ada pun Yulimi melanjutkan hidup dan karirnya sendiri Teruskanlah, teruskanlah 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 Lohpun ini, John Sambil menunggu sanksi dari kedinasan Ia masih jadi makelar mobil Cuma kali ini Makelar mobil gosong, John Kayak roti Terima kasih